Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Hom swastiastu. Namo budaya. Salam kebajikan. Rahayu. Alhamdulillah. Kita malam ini nih, di malam minggu gitu kan. Jadi malam yang sebetulnya rame di mana-mana. Terutama yang anak-anak muda gitu. Cuma karena kita disebut tua belum, muda kelewat gitu kan. ABG kelewat. Tua belum, ABG kelewat. Jadi kita kumpulnya disinilah. Di forum-forum forum-forum digital yang dimana ada yang kita bahas. Terutama di bulan Juni ini di tanggal 1 Juni kemarin itu kan kita memperingatinya sebagai hari lahir Pancasila. Nah, kalau misalkan kita bicara Pancasila, hari lahir Pancasila, maka berarti kan konteksnya tidak terlepas daripada sejarah Pancasila itu sendiri. dimana kan Pancasila ini kita sebagai anak bangsa itu telah menyebabkati ya bahwa bangsa Indonesia ini dibangun atas dasar pasapah hidup, pasapah kenegaraan, bagi Republik Indonesia yaitu Pancasila itu sendiri. Nah, yang dimana hal itu pun mengacu kepada perkataan Soekarno ya dalam Pancasila 1 Juni tahun 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila itu adalah filosofi ground slug. Jadi filosofi ground slug yang dimana pasapah hidup sedalam-dalamnya. Kan yang gitu. Dan dia menggali Pancasila ini bukan ia yang menciptakan ataupun ia yang melahirkan, namun ia hanya menggali dari jiwa-jiwa bangsa. Nah, yang dimana manusia Indonesia itu jauh. Sebelum Indonesia merbuka pun kita ini masyarakatnya sudah menganut keyakinan. Kan kan gitu. Sudah menganut keyakinan, sudah tahu agama kan istilahnya. Nah, jadi nilai nilai ketuhan itu memang di dalam masyarakat Indonesia. Termasuk dalam kehidupan masyarakatnya. Nah, selain itu pun nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai musyawarah yang memang real. Musyawarah dalam adat masyarakat itu ada. Nah, makanya kita mengenal ada istilah ketua adat, ada istilah lumbung, yang dimana kalau dulu itu lumbung tidak hanya untuk menyimpan padi ya, tapi lumbung itu tempat bermusyawarah. Makanya ada rumah adat ini ya, yang panjang gitu. Di Sulawesi ada rumah adat Joglo. Nah, itu rumah-rumah adat itu selain sebagai hari ini kita melihatnya sebagai rumah yang unik, tapi dulu itu tempatnya bermusyawarah untuk menetapkan bagaimana norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Kalau udah berbicara aturan norma dalam masyarakat, berarti kan itu ada apa? Rodak politik. Nah, kan bahasanya seperti itu. Gimana cara mengatur masyarakat, jadi para-para ketua adat, para pahas tokoh waktu itu bagaimana mengatur tata kehidupan masyarakatnya sehingga dibuatlah norma-norma dalam kehidupan masyarakat, baik itu aturan adat dan segala macamnya. Sehingga ketika itu dilaksanakan dan dijalankan itulah berjalannya pada politik. Nah, dimana tentu mengarah kepada kehidupan yang sepatnya adil, keadilan. Justice moral, keadilan untuk semua. Kalau lagu Metallica kan gitu. penting keadilan bukan yang kaya ya? Nah, iya. Keadilan mah buat semuanya gitu kan. Lalu, kita lihat fenomena hari ini kan kita sudah merdeka. Kalau dulu itu para pahlawan bangsa kita dia berjuang bersatu untuk mencapai kemerdekaan. termasuk ketika ia merumuskan dasar negara dan akhirnya disepakatilah Pancasila sebagai dasar negara lalu dibuatnya Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana itu merupakan syarat juga terbentuknya negara nah itu merupakan sebuah awal pintu gerbang yaitu kan yang dimana kita sudah mencapai kemerdekaan. Nah, disambunglah oleh Sahrir. Kata Sahrir itu kemerdekaan itu hanyalah nama nah namun yang harus kita pilihkan itu adalah isi kemerdekaannya isi kemerdekanya itu buat apa gitu kan hari ini kita harus tanyakan balik harus diisi dengan apa kemerdekaan isi hari ini kan gitu iya kan gitu ya kadang kalau pertanyaannya sederhana namun ya mempunyai makna mendalam juga gitu kalau dulu kan kita musuh kita itu adalah masa barat masa penjajah kolonialisme nah kalau hari ini kan ketika masih adanya ketidakadilan baik dalam hal sisi sosial ekonomi politik budaya gitu kan ya nah ataupun mungkin dari sendukung berarti disitu kan harus ada yang diperjuangkan juga nah berarti apa ya terlawanan itu ya hari ini ini lebih kepada konteks penegakan dan juga implementasi dari Pancasila itu sendiri nah kayak gitu akhirnya ya mau gak mau kita harus mengoreksi bangsa kita sendiri ini kan seperti itu nah itu mungkin dari pembukaan saya mengenai Pancasila nah tentunya kan Pancasila ini harus kita urang nih yang pertama mungkin ada gak dalam segi sejarah peran pemuda itu kira-kira ada gak sih di dalam proses Pancasila itu ataupun mungkin sejarah-sejarah sebelum Pancasila itu terbentuk lalu bagaimana sih sekarang kita nih sikap kita terhadap Pancasila terutama para pemuda para pelajar juga lalu bagaimana sekarang ini kan udah mau tonton politik jadi udah mulai agak-agak panas panas-panas adem nah itu yang perlu kita perlu juga disini juga saya sudah ada kedatangan rekan saya Kang Robin yang dimana Kang Robin ini sebagai ketua DPK KNPI jadi Sampurna beliau juga aktif di berbagai organisasi serta termasuk aktif juga di Partai Golkar jadi nanti kita bicara ngomong politik dengan Kang Robin bukan hanya sebatas teori saja tapi beliau juga sebagai praktisi gitu kan nah kayak gitu nah ya mungkin Bang Robin gue kasih waktu nih untuk pemaparannya nih yuk oke terima kasih Assalamualaikum Mbak Silih Satu Waalaikumsalam Assalamualaikum 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 ini kita kan lagi bicara tentang Pancasila Pemuda dan politik artinya bagaimana mengaitkan antara antara pasapata dasar negara ini yang dibangun melalui jiwa pemuda yang dihasilkan oleh peran politik intinya peran politik semua semua hasil atau semua kesepakatan itu berdasarkan politik makanya kita harus tahu dulu sebelum kita mengatakan Pancasila kita harus paham dulu tentang politiknya dulu kenapa saya bicara itu karena dari politik itu bicaranya sejak kita lahir sampai kita sekarang ini kita merupakan hasil merasakan hasil dari produk politik makanya kita harus tahu paham dulu tentang arti politik politik itu kan ada ada 5 kayak Pancasila juga ada 5 pemahaman tentang politik pertama pemahaman secara-pemahaman secara klasik itu tahulah guru politik siapa mungkin waktu jaman Plato mungkin itu awal-awal politik itu muncul dimana politik merupakan usaha untuk menunjukkan kembaikan bersama artinya usaha untuk menunjukkan kembaikan artinya untuk mencapai kesepakatan jadi yang ditunjukkan itu mencapai suatu politik itu untuk kesejahteraan dan keadilan sosial oleh para pemaham waktu bangsa dululah ibaratnya waktu jaman Plato itu klasik lah kenapa cuman kan kita harus mengacah ke ke iya enggak 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 headsetnya gue usah dipegangi headsetnya dilepas aja biar enggak keresek-keresek ini headsetnya gak usah dipegangi dilepas aja oh oke sekarang keresek enggak iya enggak enggak oke enggak jadi nah jadi kita lanjutin aja jadi tentang itu masih kita mengawali itu pas apa itu pas apa dari luar padahal paham paham tentang politik itu di Indonesia pun jauh sebelum adanya paham-paham dari luar negeri pun sudah ada tentang apa nilai nilai-nilai usaha untuk memujukan kebaikan bersama karena apa bangsa kita dulu itu ya kalau misalnya paham tentang sejarah mungkin bangsa yang paling modern apalagi saya dibilangnya kita itu bangsa jangan mau dibilang bangsa yang keter belakangan kita itu dari tahun-tahunnya saya dulu datangnya penjajah kita bangsa yang modern bangsa yang paham tentang ketuhanan paham tentang aturan paham tentang mungkin secara-cara berpolitik kedua ini ada paham selain paham dari paham pas itu ada paham yang dihitung oleh paham oleh lembagaan lembagaan itu berkaitan dengan para penyelenggara negara penyelenggara itu adanya pemerintahan para pemerintah itu paham politik yang yang di paham jadi negara itu bagaimana caranya untuk dikelola dan diatur oleh pemerintah dengan baik itu melalui mekanisme politik juga itu yang ketiga paham tentang kekuasaan dulu nih tentang anggar hatihan politik tentang kekuasaan kekuasaan itu orang-orang yang masuk dan terjun langsung ke dunia politik saya masuk ke dunia politik biar tahu tapi saya belum mungkin tahun depan belum pengen ikut berkontestasi berkontestasi dulu ya mungkin banyak kitaulah masalahnya tapi pada dasarnya saya tetap aktif di politik jadi pemahaman tentang kekuasaan itu ya gimana caranya politik itu untuk mencapai kekuasaan dengan cara apa dengan cara kita kita yang berpartipasi di dunia politik itu ikut aktif masuk organisasi sesatunya partai politik nah biar apa biar kita tahu biar kita punya pemikiran gagasan-gagasan apapun bisa kita tuangkan di suatu partai atau biar kalau kita pengen berpartipasi untuk jalankan pemerintahan yang baik atau buku government itu ya kita harus namanya ikut naik kendaraan nah kendaraannya banyak ada apa itu partai A partai B partai C tinggal milih salah satunya itu yang ketiga paham kekuasaan terus lagi paham fungsionalisme fungsionalisme itu adalah paham pergiatan atau perumusan dalam peraksanaan kebijakan yang dihasilkan oleh politik nah kebijakan yang dihasilkan oleh politik itu contohnya misalnya Panji kemarin punya anak punya anak tiba-tiba dalam dalam perkawin itu memakai aturan aturan itu yang dibentuk oleh politik jadi Panji nikah pakai nikah agama atau A itu aturan kan setelah nikah bikin kakak itu aturan itu hasil produk politik yang gak dirasakan tapi bahwa itu hasil produk politik terus kedua ketika kita kita punya anak kita harus bikin akte atau kita ketika anak kita besar kita disekolahkan hasil anak kita sekolah itu pendidikan itu merupakan hasil produk politik juga yang dihasilkan oleh para yang tadi yang saya bilang paham kelembagaan itulah membuat aturan-aturan yang dilaksanakan masing oleh masyarakat itu paham keempat nah paham kelima ini yang paling bahaya dan sering terjadi di dunia politik paham konflik atau pertentangan artinya gini dalam dalam sebuah kegagasan dalam sebuah menentukan sebuah ide atau misalnya kita punya untuk menentukan kegagakan mengatur negara pasti ada yang pro kontrak contoh yang di contoh konfliknya aja misalnya waktu kemarin waktu pemindahan ibu kota Presiden Jokowi pemindahan ibu kota negara disini arti kan ada pro kontrak disitu kenapa sih pindahin ke Kalimantan akhirnya kan misalkan melalui politik siapa ya itu yang di DPR itu kan orang-orang politik semua anggota-anggota dewan akhirnya mereka membuat aturan undang-undang jadilah pindah politik itu akhirnya misalkanlah pemindahan IKN itu namanya kita harus paham dulu tentang politik jangan sampai mikirnya politik itu sempit politik itu datang lima tahun sekali politik itu orang datang dari sudor pengen kampanye ke rumah orang orang ke TPS nyoblos ya itu enggak begitu itu namanya salah satu proses proses untuk mencapai tahapan politik walaupun itulah yang disebut yang orang kenalkan politik itu yang orang tahu itu politik itu ya kita adanya pilkada pilpres pileg kita namanya politik kalau enggak politik luas makanya kita jadi anak muda itu harus paham dulu tentang politik jangan antipolitik apalagi apatis kita harus kalau bisa kita ikut ikut berperan masuk ke apa masuk ke embaga politik atau enggak perlu juga apa-apa kita berpaksifasi atau kita mengikuti orang yang sudah aktif di apa jadi partai politik ya agar aspirasi-aspirasi masyarakat itu bisa tersampaikan dan tersalurkan nah akhirnya oleh proses kebijakan itulah adanya nilai-nilai nilai apa makanya dari prostitution itu kita kembali ke nilai Pancasila biar apa biar politiknya itu mengikuti nilai-nilai Pancasila apa hubungannya politik dengan nilai Pancasila pertama yang mungkin gak sebesarnya Pancasila itu kan tentang nilai politik Pancasila itu Pancasila itu merupakan satu dasar dasar negara kita suatu nilai artinya nilai bangsa para mungkin tadi yang Pancasila jirakan itu para pendiri bangsa kita pun mereka tidak mengakui Pancasila itu bukan dia yang menciptakan dia hanya menggali dari nilai-nilai bangsa yang dulu terpendam bukan gak ada yang menciptakan menggali artinya bangsa kita yang lama dijajah mungkin kalau dijajah oleh Belanda 350 tahun terus oleh itu oleh bangsa Belanda itu menjajah mengenai paham nilai nilai waktu dulu kan gak ada namanya 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 uang kita gak tahu namanya uang dijajah oleh Belanda lah oke jadi kita ngerti namanya uang atau emas atau jaman barter sebelum Belanda pun ada waktu jaman 1300an itu bicara sejarahnya sama mungkin kalau Belanda itu 1600an kalau 1300an ada juga bangsa itu dijajah juga oleh bangsa yang dijajah itu bukan masyarakat yang dijajah itu cara berpikirnya pemahamannya ideologinya jadi biar gimana caranya kita gak tahu jati diri bangsa makanya para pendiri bangsa kita melahirkanlah Pancasila itu melalui sirah-sirah itu jadi kita menggali menggali karena di Pancasila itu gak ada namanya sirah-sirah yang bertentangan oleh keinginan manapun ya kan oke kita lanjut ke kaitannya untuk politik Pancasila itu sirah pertama berarti kan sirah-sirah ke Tuhan artinya itu dijelas bahwa bangsa Indonesia itu dalam undang-undang pun sudah diatur bahwa kita itu berke Tuhan atau meyakini adanya Tuhan telatunya untuk meyakini salah satu agama dan percayanya masing-masing artinya itulah dasar utama yang kita artinya kenapa kita sebetul-sebetul ya kita harus menyadari dari kita itu dari siapa penciptanya akan kemana dan telah akan bagaimana ketika kita sudah menyadari jiwa kita bakal tindulah keadilan artinya kalau kita sudah dalam pribadi kita sudah tahu dengan Tuhan ya tahu dekat dengan Tuhan ya kita akan sebuah keadilan keadilan itu gimana itu jalan politik awalnya dari pemahaman politik keadilan ya artinya keadilan 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 kalau masyarakat sudah adil nanti akan timbun apa-apa satu kalau dia sama-sama bagi rata sama-sama keadilan masuk ya masih pasir keadilan satu kenapa adil coba kalau misalnya satu bagian enggak yang ada satu nampak bagiannya gitu kan itulah itulah sistem-sistem gitu kan panjang sudah itu yang 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 digali sudah ada punya persatuan maka terjaga persatuan akhirnya waktu 1945 itu merdeka akhirnya segala sesuatu itu harus dimusyawarkan dan dirumuskan dimusyawarkan artinya ada pemimpin yang memimpin suatu bangsa makanya kegiatan yang dipimpin dipimpin siapa makin presiden siapa atau misalnya di negara dalam menteri berarti ada pemimpin yang diwakilkan wakilkan siapa berarti orang berarti sekelompok orang berkumpul mengusyawarkan siapa ini jadi mungkin jadilah itu namanya produk politik yang dari musyawarat dan fakat mungkin cara kurang jelas iya oke coba check lagi tes tes suaranya ini kurang jelas kalau pas tadi sambil ngobrol coba aja buka buka cabut cabut dari hp siapa tahu sekarang jelas sih sekarang sekarang jelas iya oh berarti tidak polimonya saja gedein udah gede nih udah paling gede itu udah jelas kok iya oke berarti sampai mana tadi berarti sampai pemimpin pemimpin artinya dalam permusyawaratan itulah itulah produk politik ya kan berarti semua sila keempat itu artinya rakyatan dipimpin oh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan nanti setelah itu baru kembali lagi ke keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia jadi 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 tetap intinya itu dalam nilai-nilai politik itu lebih ke kesejahteraan dan nilai-nilai keadilan tapi kebanyakan yang dipakai atau yang paham yang dipakai dalam dalam realitas berbangsa negara ini ada yang untuk kekuasaan ada yang untuk kepentingan tapi kita harus punya saling bertukar pikiran atau gimana caranya kita harus terjun kalau kita pengennya untuk mencapai keadilan ini kita sendiri harus benar-benar paham yang bangsa paham tentang jatuh diri bangsa kita dulu baru kita muncul karena yang bisa mengelola bangsa itu orang yang jatuh diri bangsanya orang yang bisa mengelola negara itu orang yang tahu tentang aturan satunya negara negara gitu jadi jangan sampai paham-paham luar itu yang gak bagusnya kita pakai juga yang bagus boleh kita pakai bahwa di Indonesia itu selain nilainnya Pancasya itu udah bagus untuk kita laksanakan sebagai pemimpin atau calon generasi masa depan itu bisa dipakai jelas itu ada lagi Gil? ini ya sekarang ini kan pandangan masyarakatnya jadi mau ikut politik mau enggak gitu kan jadi gak ada ngaruhnya ke kehidupan gue akhirnya pemuda apatis terus kemudian realita juga tetap aja kan harga harga yang lain kadang naik tetap aja gitu kalau misalkan dari petani tetap aja yang kayak bukan petaninya terpulaknya jadi maksudnya sikap-sikap apatis itu kan emang ada dalam masyarakat terus pemuda gitu kan nah ini bagaimana ini kan seperti kayak krisis kepercayaan kepada politik hari ini yang terjadi itu gimana itu? ya simple kalau kita krisis percayaan kalau kita apatis kalau kita gak peduli ya emang akan baik-baik aja tetap aja begitu benar gak? ada perubahan gak? ya gak bakal ada perubahan sih kalau kita apatis mah justru kalau kita pengen ada perubahan kita harus berpartisipasi banyak cara untuk berpartisipasi sekarang terbuka sekarang banyak kendaraan politik ayo kalau kita gak bisa berpartisipasi minimal siapa orang yang ngerti masalah politik dan satu pemikiran sama kita kita bareng bersama ayo punya pemikiran apa siapa yang akan gitu artinya tetap kita harus ribat kenapa? kalau misalnya kita masa bodi itu akan berubah kalau misalnya kita punya percipan ini karakternya lebih ke ya orangnya gak peduli masyarakat dia begini ya yang peduli siapa? cari yang sesuai satu frekuensi ya silahkan bergabung sama silahkan bertukar pikiran masang gitu gitu ya terus nih yang kedua nih jadi sekarang kan pas tahun-tahun pemilu inilah sebelumnya gitu kan banyak tuh tokoh-tokoh para muda yang muncul dalam kencah politik namun ternyata outputnya karena emang baru baru ya dia terjun ke politik output yang dihasilkan tidak membuat dirinya puas dalam peran sebagai politik ada banyak yang muncul lagi padahal baru kali satu ini baru satu putaran baru nyala sekali kan kayak artis kan banyak itu kan kemarin nah itu gimana itu kenapa maksudnya hal-hal seperti itu bisa gak membuat mental para pemuda itu jadi down ataupun aduh kayaknya gue harus itu politik kayak gitu ya emang betul kita terjun di dunia politik itu sangat berat itu pun terjadi dengan saya ya kan sama nah iya iya nih kemarin gue denger-denger lu mau ini mau daftar nyalon ini gimana itu kelanjutannya ya emang untuk berpartisipasi dalam dunia politik itu kita harus punya modal modal ya iya modalnya apa pertama modal kita berkarya di masyarakat artinya kita sudah belum terjun di masyarakat nih dikenal belum masyarakat gitu kan apa yang pernah kita lakukan di masyarakat pernah bantu masyarakat belum itu modal pertama kedua ya artinya kita harus punya pendidikan pengetahuan pendidikan itu kan lebih ke ilmu lebih ke pengetahuan artinya pendidikan secara baik formal maupun informal artinya pendidikan baik secara akademis maupun pendidikan secara kita yang ada di lapangan itu kan pendidikan politik itu modis saya sudah sudah ikut pendidikan politik yang di yang disenggarakan oleh partai golokar melalui golokar institut gak menjamin juga untuk jadi jadi kita jadi politisi belum ketiga ya kita harus benar punya modal kalau gak kalau kita gak punya modal modal apa modal ya namanya politik sekarang itu ya kita suka gak suka mau gak mau kita harus punya modal untuk apa untuk untuk beli banner bikin kaos bikin ya kan campanya lah modal campanya sosialisasi apa itu sudah modalnya kalau gak ada modalnya emang ada sponsor artinya ada yang sponsorin gitu tapi gak ini apa enggak ketika kita diadik apa enggak gak ada tentutan gitu kita jadipun gak ada aturan yang mengikat ya sebenarnya kita pengennya itu sponsornya apa yang bagus itu sponsor dari masyarakat artinya kita maju pun masyarakat yang mendukung bener-bener gak tanpa politik uang tanpa apa yang mereka yang ngusung gitu justru mereka yang modalin nah kita ketika jadi tinggal kerja kerja yang benar kan gitu kan banyak kenapa sekarang banyak korupsi gitu kan ya karena gitu karena dia habis nyalik habis nyalik atau habis politik ada berapa gitu habis bapak em berapa gitu kan tapi gak semuanya ya tapi ada ada tapi gak semuanya dia bilang ada yang demikian artinya setelah jadi ya boro-boro untuk mikirin warganya yang ada dia pengen balik modal emang gajinya 5 tahun cukup iya sih emang gak masuk akalnya disitu kalau ngerlin gaji doang yang enak itu post politiknya itu yang di support masyarakat jadi kita gak usah kampanye gak usah masyarakat yang kampanye sendiri bareng-bareng masyarakat yang enak tuh didukung jadi kita kerja gak kerja doang gitu itu bicara politik terus peran pemudanya gimana peran pemudanya ya jadi kita harus aktif di organisasi peran pemuda itu benar-benar harus aktif organisasi harus benar-benar kita harus saling minimal gini minimal arisan pemuda RT atau karang taruna RT nah disitu kita kumpul kita berdiskusi bareng bareng-bareng terus sampai dekat RW sampai perurahan disitulah kita harus melek tentang sekitar kita jangan pemuda itu jangan diem aja jangan ya ini gue nongkrong gini lah mau gue gitu gak gitu maksudnya kita nongkrong ngobrol mau gimana pun tongkrongannya yang penting ngobrolannya apa ya kita sepeka dengan sekitar kita juga namun mudahnya ya sih itu paling sih ya gue kadang suka orang dunia sebenarnya banyak orang pintar gitu kan banyak orang ya bisa dikatakan dari segi sosialnya bagus sering membantu masyarakat namun gak ada ini ya tempat bagi dirinya untuk menjadi pemimpin kalau misalkan dia gak punya uang kan ya gitu kalau kita berkaca kepada sistem ketua adat yang dulu orang punya duit gak punya duit dia pengabdian kepada masyarakat besar dia lah pemimpinnya nah artinya kan dinamika politik sama kepemimpinan itu itu final di rakyat sendiri jadi ketika menentukan wah dia nih yang cocok nih karena dia yang paling banyak memberikan kontribusi nah itu kan final ya kan nah kalau hari ini kan biatanya apa ya gue berarti orang yang kita gak tau kontribusinya ke masyarakat apa-apa tiba-tiba ada gitu kan tiba-tiba nah kayak gitu kan nah ini yang yang kalau gue sendiri ini sih apatis ya ngeliat-ngeliat konisnya begini kayak gitu jadi sebenarnya apa sih yang hilang dari politik ini ini kan dalam kehidupan Pancasila ini apakah emang udah gak bisa lagi orang-orang yang memang punya memiliki kemampuan sebanyak memberikan kontribusi kepada masyarakat lalu kalah dengan orang yang punya uang gitu kan apapun yang yang sifatnya tenor bukan karena kontribusinya tenor karena dunia entertain nah itu nah terus ya jadi selanjutnya iya jadi selanjutnya pernah gak ngalamin kayak gitu loh lu kan di aktif organisasi terus di partai juga gitu kan pernah gak ngalamin kayak gitu nih kan ya kalau bicara itu sih ya ya emang penguatannya itu ya penguatan dari diri kita dulu sebenarnya dari modalnya dari kita dulu artinya ya lebih ke pemahamannya soft skill yang kita punya pun karakter atau misalnya kita apa yang setelah kita lakukan pun itu belum tentu jadi jaminan gitu kan kenyataannya begitu ya tetep kan bicara politik ya bicara pasti ada belakangnya ada ting-ting-ting gitu paham gak ting-ting ada yang kepentingan ya ada yang kepentingan ada yang kekuasaan ya mungkin dari semua yang ingin berpartisipasi di politik ya harus menyiapkan tiga modal tadi itu biar apa harus begitu ya emang gak bisa dibantah dan kita pun untuk menawan itu ya tergantung dari kita anak-anak mudanya mau gak ikut partisipasi bareng ayo bergerak bersama gitu kita bareng-bareng kita punya pemikiran apa ayo kita sampaikan kita kita satukan baru kita merubah sistem itu ya karena kalau cuman pemikirannya cuma satu dua orang dan gak bisa itu ya kita kalah makanya kita harus punya power kuatan kalau kita gak punya kuatan ya berat kita gak punya kuatan kita bisa mengebangun kuatan pakai uang percaya deh iya di islanya apa ya bersatu karena uang ya iya tapi kalau ukurnya bukan segitu sebenarnya kalau misalnya pengen emang sih kalau ukurnya yang benar bukan kesitu cuma apa ya bahasanya kita bisa mempersatukan karena uang biar cepatnya gitu tapi yang betul bukanlah hal seperti itu emang sih artinya kan artinya kalau misalnya kita benar-benar mau ya kita berkumpul bareng berdiskusi bareng-bareng ya saya juga harus mau terjun gimana nih siapa yang mau kita obrol gimana kita sering apa pemahaman kita tapi yang benar-benar mencerdaskan jangan membodoh-bodohi gitu jadi gini kita berpartisipasi politik itu bukan berarti kita itu misalnya kita ngedukung A yang teman kita ngedukung B karena kita sama teman kita beda kita berantem itu kan partisipasi politik yang gak meridik iya baik ada kedewasaan dalam sikap politik jatuhnya maupun kebanyakan begitu belum dewasa menikah pintang politik itu makanya kenapa adanya Bineka Tunggal Ika itu kan di Pancasira itu berdua satu ya ya gak apa-apa yang satu mendukung si A yang satu mendukung si B ya kita bareng-bareng aja ngopi bareng toh juga nanti ketika mereka jadi ujung-ujungnya mereka duduk bareng ngopi bareng juga yang kita dukung begitu ya kita di bawah pun gak usah apa guntok-guntok oh saya enggak usah karena masing-masing itu punya kansnya masing-masing punya masing-masing punya pemikirannya masing-masing masyarakat bisa memilih itu berdasarkan dari cara pandangannya mereka menurut mereka baik gimana kan gak semuanya orang ibatnya gak semua orang itu doain nasi doang ada juga yang doain jagung ada juga yang doain jagung jadi gak bisa dipaksa iya tadi ada satu yang belum menjawab pertanyaan gue apa itu itu lu jadi gimana jadi nyalek jadi sambutan saya belum belum dulu tahun 2004 belum belum siap belum ini mau ditanya nyalek jadi jadi penasaran jadi penasaran artinya secara prosedur mekanisme kepartaian sudah dijalani tapi udah berarti kemana ya udah udah daftar sebagai fungsinaris udah tapi banyak pertimbangan pertimbangan dan banyak yang harus yang banyak kekurangan kekurangan juga ya kita juga sebelum kita terjun itu pun kita bisa kita dulu artinya siap enggak secara hebatinnya siap enggak secara mentalnya siap enggak secara melihat lingkungan sekitarnya ternyata kan dari banyak berbagai macam pertimbangan pun yang lebih baik mungkin masih ada yang apa yang lebih baik jadi jadi tidak menyalahkan siapa-siapa nanti aja mungkin belum waktu iya kalau kalau gue enggak nanya masalah terkait sumber daya finansial untuk ini ya nyalai gitu kan kira-kira hal apa nih yang mungkin jadi membuat lu menunda dulu gitu kan kan ya gitu ya banyak intinya ada pertimbangan baik secara baik secara politik baik secara masyarakat artinya ada pertimbangan yang tidak bisa dijelaskan secara langsung tapi pada saat saya tidak pernah lepas dari ideologi ke partai saya saat ini masih oke jadi istilahnya ada hal yang memang enggak bisa langsung gitu kan nah tapi kalau misalkan saya menebak nih maksudnya bukan menebak ya maksudnya ingin bertanya kira-kira senioritas dalam kepartaian itu berlaku tidak di partai bukan dalam tingkat nasional kalau dalam tingkat nasional mungkin itu sudah pasti ya bukan dalam tingkat nasional tapi dalam tingkat daerah ataupun beberapa dapil di bawahnya kan gitu partai mana dulu nih pertanyaannya ya ya ini aja misalnya kan secara umum aja yang pernah ditemukan kira-kira berlaku enggak misalkan di beberapa partai mungkin berlaku atau gimana ya sebetulnya itu berlaku ada tapi kalau lihat kalau lihat partai yang di apa yang yang saya sekarang ini yang saya ikutin ruang untuk pemuda dan para wanita itu lebih terbuka bahkan saya juga kemarin kenapa mau ikut pun karena terbuka artinya enggak ada batasan-batasan gitu kan artinya baik saya anak muda mungkin kita juga kan sebelum kita pengen tetap maju terus kita juga mempersiapkan diri ternyata ketika kita pengen maju terus kita masih banyak kurangan-kurangan yang belum kita interpeksi jadi kalau di partai sebenarnya ada bentuk itu tapi untuk ruang terbukanya untuk pemuda itu sangat ada yang penting kita harus siap siap tiga tadi gitu iya oke 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 kesempatannya semua terbuka lebar di berbagai macam kendaraan partai manapun cuman ya tetap pada dasarnya tergantung kitanya oke jadi istilahnya tergantung kesiapan dari pribadi masing-masingnya itu lah pemuda itu tapi ya itu makanya kita jangan sujur lah di iya di ya iya sih bukan bukan sehujun kan perlu ditanyakan juga dan secara ini kan sesiret apa gitu kan intinya garis besar nya kan harus tau juga jadi istilahnya sebagai bekal pengalaman juga karena kan pengalaman itu kan gak mesti harus dari yang tua ataupun dari yang di atas kita tapi pengalaman teman kita pun yang udah terjun duluan itu bisa kita jadikan pengalaman juga kan buat kita bukan begitu bukan iya lah nah iya kayak gitu ya ya mungkin contohnya ya misalkan ada teman juga kan yang aktif disitu apa di partai kita kan nanti dia serinya kan beda hal lagi kayak gitu kan terkait perjuangan media kalau saya sih menganggapnya itu bukan sebuah dinamika yang buruk banget enggak tapi justru itu dinamika perjuangan ya kayak gitu sih untuk mencapai kembali lagi ke temanya dulu lah nah gitu berarti kan ada yang sifatnya perjuangan pemuda dalam politik yang dimana nanti arahnya ke Pancasila itu secara secara eksternal gitu kan ya ada yang sifatnya internal internal pun kan ada yang secara praktisi ketika masuk ke partai lalu dia berproses sampai tahap dia bisa mencalonkan dirinya dan juga menangkan gitu soalnya kalau saya lihat kan emang belum terlalu banyak juga gitu kan anak-anak muda yang hidup dalam kursi DPR itu kalau beberapa ya ada itu kan namun kuotanya jumlahnya juga belum terlalu banyak nah kayak gitu terutama yang umur-umur 30 ke bawah ya nah menteri kita sekarang menpora baru umurnya 32 itu anak muda itu iya 30 ke bawah nah iya sih nah terus saya juga ini nih apa jadi dalam bernegara itu gak juga harus kita aktif politik itu harus duduk di DPR kan ataupun DPRD nah duduk sebagai eksekutif politik juga iya gak iya nah jadi tergantung fashion daripada diri kita sendiri nih mau duduk sebagai legislator atau eksekutif nah apapun mungkin dalam tahapan yang lebih ini ke indikatif kan ya gitu nah namun tinggal mencari peluangnya aja kalau peluang yang memang sifatnya terbuka ini ya lebar kayaknya legislatif ya karena emang dia sistemnya pemilu sih kalau untuk menteri-menteri ataupun pejabat itu kan diangkat oleh presiden gitu kan jelaskan dalam undang-undang dasar itu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya dibantu oleh menteri-menteri negara hanya gitu menteri-menteri negara itu yang menjalankan tugas presiden kan di setiap kementeriannya oke lalu nih kira-kira apalagi nih jadi sikap politik politik pemuda terutama dalam hal untuk terlaksananya Pancasila itu sendiri baik dari segi kataran akar rumput ataupun di bawah serta dalam hal politik kira-kira adakah sih produk-produk yang memang berkentangan dengan Pancasila itu sendiri kan kayak gitu berarti kan kalau misalkan ada ya ada sebuah apa ya berarti kita nih yang yang mau naik ke hidup ke kursi-kursi DPR itu harus tahu yang satu buat produk-produk itu berkentangan dengan Pancasila ada gak sih itu atau masalahnya apakah di lapangannya gitu kan ya kalau misalnya kita bicara peran pemuda dalam politik itu sangat perlu betul karena apa karena yang bisa ngontrol yang bisa yang masih apa yang masih aktif yang harusnya yang harusnya aktif dan harusnya bisa jadi mobile bisa jadi mesin di masyarakat itu ya pemudaan yang bisa menjaring atau bisa masih ngasih pengetahuan belajar ke masyarakat itu mungkin yang lebih gampangnya lewat pemuda karena pemuda itu sekarang kan lebih mudah mengakses mungkin dunia-dunia sosial media peran pemuda penting untuk berpartisipasi di politik tapi peran pemuda juga harus pintar-pintar menyaring siapa yang menjadi siapa yang terjun di politik itu orang-orang itu dia harus tahu tanpa-tanya gimana dia punya program PC misi apa nanti ke depan mau gimana maksudnya dia benar-benar harus sebagai sosial control untuk benar-benar disaring benar-benar dikritisi orang jangan sampai gini oh ini ada orang datang ini bawa terus tiba-tiba ini aja ada ininya dia begini ngajak masyarakat ayo kita miri dia kasih duit datang TPS nah itu jangan sampai begitu harus dirubah cara mindset takutnya pemuda itu begitu iya iya jadi jangan jangan cara mindsetnya harus dirubah itu ya jangan sampai kita itu kan kita milih sehari untuk kepentingan 5 tahun jangan sampai kita milih sehari itu kalah sama dengan kita gak tahu visi-visinya dia apa kita gak tahu siapa dia kita gak tahu dia akan bagaimana kalau mereka jadi lingkungan kita kita gak tahu program-program apa yang akan mereka bangun nanti ke depannya terus kita kita cuma tahu ini karena dia ada ini kita ikut jangan kita juga harus bisa kontrol jadi harus benar-benar kita menyaring siapa nih orangnya karena dia kan mewakili aspirasi kita 5 tahun ke depan dalam panjang itu yang silah keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan dan perwakilan artinya ada perwakilannya itu perwakilannya itu ya benar-benar harus bersedih kita saring jangan asal milih itu oke siap pernah kasih ben lu nanya gitu misalkan ke beberapa pemuda ataupun nah lu kan aktif di organisasi gitu kan di kepemudaan entah di organisasi lu sendiri ataupun ke organisasi luar misalkan contohnya begini ya eh tau gak ide kan sejarah panjang sila gimana ataupun mungkin ini maksud panjang sila ini arahnya kemana sih terus ini negara udah bener belum sih aturannya sesuai dengan panjang sila kan gitu jadi kita menguji pemahaman dia karena kan apa ya gue berpaksa undangan tindakan yang tidak didasar dengan pengetahuan itu ya sehingga akhirnya akan menjadi kebingungan diri sendiri nah disitulah kepentingan yang sifatnya enggak bagus itu masukkan kayak gitu ya nah itu pernah gak hasil uji begitu kebanyakan kalau kita udah ngomong sama elit politik atau orang yang politik itu bukan ngomong masalah ideologi bukan tapi lebih pada strategi iya lebih ke strategi dan lebih ke kepentingan mereka mereka mau ngapain gitu makanya kita untuk kita pengen tahu mereka punya pemikiran tentang nilai-nilai ideologi mereka tentang pahaman apa sih yang mereka dari ini kayak gue malu sering podcast ini adanya interaksi adanya sharing jadi dari jejak rekaman digital mereka atau jejak selama mereka mengemban apa selama mereka selama mereka masalahnya gimana jejak digital gitu misalnya pernah enggak bicara tentang ini kalau kita kecuali mereka bikin seminar seminar itu bikin apa ya biasanya kan kalau ini kan kadang suka ada pertemuan atau namanya kayak kalau misalnya sosialisasi gitu kan di di tingkat RT RT ya biasanya kan pertemuan mungkin disitu kebanyakan cuman seremoni doang ketemu memperkenalkan diri nanya jawab sambutan sambutan ya teman jawab itu seremonial begitu doang balik dibungkusin apa gitu dibungkusin makanan atau dibungkusin bakoan kita enggak tahu gitu intinya seremonial begitu doang jadi jarang sekali mereka itu bikin pola-pola diskusi dari mereka nih ketika mereka mimpin mereka harus sering banyak berdiskusi sering berpikiran sering harus pengen tahu di bawah itu gimana kondisinya gimana lapangan itu gimana mereka tuh enggak tahu lapangan mereka itu ya karena mungkin karena mereka terkenal atau karena mereka sudah ini punya power apa ya bisa power atau punya uang materi yang lebih mereka membeli itu semua bisa dibeli ya kalau kayak gitu repot juga ya jatuhnya ya jadi kepentingan untuk rakyat itu sulit terjaga kalau misalkan kayak gitu agak sulit juga kalau misalkan kecuali mungkin ada yang kritis ketika dalam suatu forum kayak gitu kan mau gak mau kan harus menjawab gitu kan bener sih gue sepakat sih sama lu jadi kita mempelajari toko itu bahkan siapa nih contohnya siapa caleng dari jatuh digitalnya ketika dia menyampaikan pemaparan materi gitu kan lewat-lewat seminar apa sih dari situ kita bisa ngukul ternyata ini orang intelektus kemudian kata-kata step-stepnya itu bagus gitu kan jadi isi kita dengarnya itu jadi terendah karena isi semua gak hanya sekedar serip unial aja nah itu mungkin yang menjadi kelemahan kita hari ini mungkin termasuk gue juga sebagai generasi muda kan jadi ketika kita hadir dalam sebuah forum itu ketika memberikan sambutan apa ya usahakan tidak hanya sekedar sambutan tapi ada pemikiran yang kita masukkan berkaitan dengan program kepentingan untuk politik bernegara itu kan kita islinya ngasih awasan lah nah kayak gitu ngasih awasan terus apalagi islinya ditambahkan dengan ya awasan yang sifatnya dasar keilmuannya ada tapi dasar pembangunan dalam hal segi kepemerintahan pun ada wah itu kan lebih mantep lagi ya artinya harus tahu semua kita pengen itu ya kita pertama ya kita harus tahu di bawah kalau kata mahasiswa gini gini ada kehandap kudung akaran kalau kudusidungan itu jadi kebawah kita harus kuat akar nih ya kan akar ke atas kita harus tumbuh tumbuh ya artinya biar menjadi manfaat iya iya itu persop sunda yang sangat akhirnya kita itu punya pemimpin itu harus mau turun ke bawah juga harus harus tahu kondisi masyarakatnya juga harus kita bisa berkembang di atas mengembangkan apa yang diserap di bawah itu apa akhirnya nanti akan jadi aspirasi-aspirasi apa di bawah akan terrealisasi emang sudah banyak kebanyakannya para anggota-anggota dewan kita yang di di wilayah kita lah gini mereka bikin apa bikin kegiatan aspirasi kan namanya reses gitu kan turun tuh setiap peluruhan-peluruhan kan setiap setahun setahun berapa kali gitu kan bikin acara menyerang aspirasi artinya kan walaupun aspirasi itu ada yang diserap dari dari anggota dewan ada juga yang yang diaspirasikan melalui musrembang gitu kan musrembang itu kan musyawarah peminggungan itu kan ada tingkatannya yang dilibatkan itu RT RW ketika musrembang itu misalnya di tingkat peluruhan apa aja nanti disimkronisasi lah dari aspirasi yang ada dari reses dewan itu kepentingan mana nah situlah peran-peran pemuda peran masyarakat itu yang harus berperan karena untuk agar realisasi aspirasi kita terrealisasi ya kita harus berperan aktif disitu punya aspirasi apa atau misalnya datang ke reses dewan siapa gitu itu itu buat anak muda lain gitu yang ini tapi kan muda kan belum belum oh ya kita kumpul yuk gitu nanti kita saat kita ada dari reses dewan kita buku baru-baru kita aspirasi apa enak ya iya nah ini apa sih nyambung nih tadi ke muslimbang tadi kan dihadiri RT-RW ada gak pengalaman lu ketika hadir di muslimbang ada gak misalkan RT atau RW yang datang ke muslimbang itu membawa misalkan draft aspirasi gitu kan jadi setiapnya apa yang gue sampaikan itu disampaikan secara lisan dan juga tertulis sehingga kan bisa dibawa dalam program muslimbang itu banyak emang banyak udah kondisionalnya udah begitu karena biasanya masing-masing RT-RW itu sudah punya ininya sudah punya ini gue kesiapan nih ini-ininya gitu udah ada ininya gitu kan udah dia ikut di reses salah satu anggota dewan dia juga ikut di muslimbangnya di kelurahan nah tentang yang yang tahu wilayah kan RT-RW apa sih apa aja sih yang kurang dari warganya oh disini bisa kalau yang saat ini lagi rame masalah mungkin renase atau pembangunan salon air ya hampir sekarang hampir setiap wilayah kita ada gorong-gorong air atau salon air renase banyak cuman kan enggak semuanya ter cover enggak semuanya bisa menerima karena kan berdasarkan kalau di situ itu berdasarkan apa yang utama kan apa yang urgent gitu yang urgent itu nanti yang sangat urgent dan yang sangat berbeda itu akan terrealisasi kalau enggak urgent mungkin masih bisa itu juga kalau enggak lupa tapi tetap aja ujung-ujungannya ya lebih ke misalnya di sini nih basis gue nih itu kan aspirasi apa nih nanti ada dewannya menyerap terus dari masalah yang banyak ada dikombainkan di sedang pari penalah di DPRD disitu diserap jadi terrealisasi itu misalnya para-para RT RW ini dia udah udah bawa ini ya catatan gitu kan yang akan disampaikan ke dalam misalnya itu lalu istilahnya dibawalah ke pemerintah itu sendiri kan tinggal istilahnya mana yang harus dilaksanakan kan tentu sangat banyak ya jadi istilahnya disampling lah disampling dari beberapa RT itu yang paling banyak permasalahannya yang sama itu apa kan ya gitu terus yang khusus urgin itu apa kan iya sih iya kan agarannya berbeda juga terbatas iya iya gitu nah oke kira-kira apa apa lagi nih bin sebelum kita ini karena kita udah lumayan lama juga ini intinya sih lebih kebicaraan kita untuk karena tahun ini tahun udah mulai menjelangkan tahun politik pesan saya sih buat anak muda ya pertama harus melek sama politik harus terlibat dalam politik dan jangan jangan kita apatis kita benar-benar terjun kedua ya kita juga harus pinter menfilter menyaring mana-mana yang benar-benar orang itu mereka itu terjun ke ibaratnya menjadi partisipan atau menjadi wakil dari partai politik itu mereka ketika mereka menyelamatkan itu mereka tujuannya apa ya kan terus kedepannya mau bagaimana harus ada komitmen lah sama masyarakat jangan sampai udah jangan mau dibohong-bohongin janji gitu-janya itu ya lebih kesitu ya lebih mengkritisi lah bagaimanapun siapapun saya yakin nanti pada garis besarannya mereka pun punya tujuan yang sama ya tujuannya itu untuk sejataan masyarakat dan keadilan sosial itu tujuan kan paham itu yang harus benar-benar dirasakan jadi benar-benar kita tahu kualitas dia ketika dia menjadi wakil rakyat kita bagus pangga jangan cuma bisa pintar ngomong tapi gak bisa menjadikan solusi ke wilayah gak bisa membantu ke wilayah gak mau terjun kalau banyak yang pintar ngomongin banyak tapi yang mau terjun langsung mau turun ke bawah ada tapi sulit sedikit ada tapi sedikit makanya kita harus benar-benar filter terus dari dari segi interaktualnya pun dia cara pendidikan ya pendidikan itulah sebagai keibatnya bagaimana dia dalam berpartisipasi di politik cuma berlar doang tapi kebanyakannya lebih ke bagaimana dia mau melakukannya untuk masyarakat mau berbakti bukan buat kepentingan semuanya gitu gak usah ribet oke terima kasih ini Kang Robby nih sudah menyempatkan waktunya jadi tadi kita banyak juga ya dapat informasi yang mengenai tentang politik gitu kan di pemuda terus dibuka juga bahwasannya kita ini banyak hal-hal yang mungkin kita tidak sadari hal sifatnya sederhana itu ternyata itu adalah produk politik dan ternyata itu yang kita anggap bahwa kita tidak merasakan langsung tidak ngaruh ke apa-apa dalam hidup kita dengan sifat apatis kita tapi ternyata itu adalah hasil produk politik sendiri kan gitu nah contoh simpelnya kan pembangunan jalan asfal di sekitar rumah kita udah bagus-bagus itu kan produk politik juga produk daripada mesyuarat rencana pembangunannya para ketua RTRW hingga sampai ke tingkat pemerintah lalu dilaksanakan melalui anggaran pendapatan belanja daerah sehingga kita bisa menikmati fasilitas berupa jalan berupa taman olahraga lapangan dan segala macamnya artinya disini memang itu yang harus kita lihat dan kita sendiri juga terus kita sebagai pemuda yang memang tentunya hadir dalam masyarakat terutama sekali yang memang tertarik di bidang politik ya berperan lah di dalam konteks itu sendiri nah minimal aktif hidupannya aktif sehingga ia mampu memberikan kontribusinya entah baik itu dia sebagai aktif di dalam kepartaian dan mengencarinya ke legislator legislatif entah dia nanti jalannya ke eksekutif gitu kan ya entah nanti ya mungkin ke bidikatu gitu kan nah jadi intinya sih melek politik itu tidak hanya melek hanya melihat saja tapi secara literasi pun kita harus melek maka dari itu ya kita harus tahu cara mempelajari tokoh tersebut kalau memang sulit untuk mendengarnya dari jadat mendapat diskusi minimal kita bisa mempelajarinya dari jadat rekaman digitalnya melalui forum-forum jadi kita tahu kapasitas dia itu seperti apa terlebih lagi yang tadi saya sampaikan oleh Kang Robin dia pernah enggak sebelum dia menjabat dan juga sampai menjabat terjun benar-benar kepada masyarakat nah terutama ya sebelum menjabat kan ya gitu dampaknya apa yang dirasakan eksistensinya seberapa besar terasa di dalam masyarakat nah itu yang menjadi bahan pertimbangan kita nah ya itu mungkin itu saja untuk podcast literasi kali ini kurang lebihnya mohon maaf saya terima kasih kepada Pak Robin saya YouTube dengan Alhamdulillah sampai jumpa lagi nih Pak Robin hati mohon ya salam kurasun salam kurasun bin ini rekamannya di lu kan ada jadi nanti paling di upload di JELU juga nanti gue download lewat lewat inilah link di JELU biar nanti gue combine audionya bagusan mana jadi jangan di upload aja dulu di JELU di JELU gue juga gue upload oke gitu ya oke iya gue cari audionya agak bagus oke ya oke thank you B nih mantap oke 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 oke